Halo teman-teman, baik lagi channel gue Extreme Tech, kita lanjut lagi Captain Tsubasa Dream Team Kita lanjut Hidden Scenario teman-teman Kali ini yang gue bahas itu Tsubasa Counter Arrow teman-teman Tsubasa Counter Arrow, Tsubasa Peti Oke, jadi ini agak beda dari material yang biasa pemain-pemain Hidden ya teman-teman Jadi ini material yang bisa dipakai ke beberapa pemain teman-teman Oke, kita lihat dulu requirement ya teman-teman Ini yang wajib, jadi kalau nggak ada ini teman-teman nggak bisa pakai Nggak bisa pakai teman-teman Nggak bisa mainin maksudnya Jadi teman-teman harus punya pemain Thailand Pemain Thailand Tuh, Thailand Player All Start Plus 150% Oke Kita lihat Oke, gue ngambil yang agility ya teman-teman yang biru Oke, jadi teman-teman Pemain Thailand ini gue dapet dari peti teman-teman Tiga ya, tiga biji nih teman-teman ya Ini konsawat brother, betiga Ini dari peti, pokoknya dari peti Kalau nggak leak, toko dari leak atau nggak dari online teman-teman Nah, teman-teman cek aja sendiri, gue juga lupa Yang nggak peti itu cuma bunak ini teman-teman Teman-teman, bunak DF Gitu Oke, jadi kita maksimalin warna biru Sebenernya nggak masalah warna apa aja teman-teman Kalau teman-teman punya sakon Yang debut transfer yang warna hijau Nggak masalah Dana ini juga ada teman-teman Yang kemarin baru keluar juga ada Nggak masalah Yang penting Empat pemain ini ada Kalau nggak ada, kita nggak bisa main Oke Musuhnya sebenernya nggak ada ribet teman-teman Ya, nggak ada ribet Paling cuma Pemain selain Thailand itu Kena di buff Minus 30% Oke, berarti kita main Jangan kasih ke pemain selain Thailand Oke, teman-teman Yang belum subscribe channel gue Teman-teman boleh subscribe Kalau teman-teman punya masukan Teman-teman boleh tulis di kolom komentar Oke Jadi ini sebenernya Cepat kok teman-teman ya Jadi kita cuma disuruh nyetak 2 gol pakai pemain Thailand Setelah kita cetak 2 gol Game-nya selesai Tuh Oke, ini Kita langsung kasih ke pemain Thailand ya Jangan dikasih ke pemain yang biasa teman-teman Oke, gini kita One, two Oh ya teman-teman Nanti kalau sempat Gue bahas challenge road Yang EX teman-teman ya Cuman gue belum sempat Jadi gue Lanjutin dulu hidden skenario Nanti gue Coba bahas yang Yang apa Challenge road Challenge road yang EX ya teman-teman ya Kalau yang biasa Gue rasa teman-teman Mungkin pada bisa juga kok Oke Oke Kalau Stage yang ini ya Hidden skenario yang ini Teman-teman Kayaknya gak bisa dapetin 3 Medali teman-teman 3 medali Dari Stage ya Karena kita cuman cetak 2 gol Terus kelar teman-teman Yang penting hadiah di Clear Rewardnya aja Oke tuh Tular dah Gak susah kan Kalau punya Pemainnya Kalau gak punya Gimana ya Gak bisa main teman-teman Mesti beli Mesti beli Ya kalau gak mau beli Ya nunggu aja teman-teman Nunggu Gachaan Dapet pemain Thailand lah Atau gak Kalau teman-teman Mungkin Mau coba-coba Pake Pemain SR ya teman-teman Pemain SR teman-teman Evolving ke SSR Coba aja ya Gua sih gak 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 Ini gak Gue coba ya teman-teman Kalau teman-teman yang Udah pernah coba Mungkin kasih tau Share Boleh Oh ini gak kelar ya Oke kita Auto-in aja teman-teman Kita auto-in aja Oh berarti ini bisa Full medali ya Ini berarti bisa full medali Oke Jadi pokoknya Pertama itu teman-teman Harus punya Permain Empat Pemain Thailand Ya Bunak Sakon Faran Satu lagi Cana teman-teman Satu lagi Cana Teman-teman bisa Dapetin di Di league shop Di online shop Atau gak debut transfer Di DF Jadi dimana-mana Teman-teman Gitu Udah gitu Pertama kali main Kita kalau bisa Langsung kasih ke pemain Yang pemain Thailand Supaya Kita gak kerebut Bolanya Karena kan Kalau pemain Selain Thailand Minus 30% Gitu Oke Gak susah teman-teman Oke teman-teman Ini buat Teman-teman Yang mau coba-coba Tsubasa Counter Arrow Hidden Ability Evolution Oke Oke Segitu ya video teman-teman Kali ini Jangan lupa subscribe Kalau teman-teman Punya masukan Teman-teman Boleh tulis Di kolom komentar Sampai Ketemu Di next video So